Komirsa Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki melepas secara simbolis ekspor kopi senilai 24,1 miliar rupiah. Kopi jenis Arabica Gayo ini diekspor ke pasar Amerika dan Eropa. Kopi Arabica Gayo menjadi salah satu komoditi unggulan asli daerah Tangkengon, Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi pemasok kopi bagi perusahaan kopi dunia asal Amerika Serikat, Starbucks. Varian kopi Arabica Gayo ini dikenal sebagai kopi terbaik dunia. Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki melepas secara simbolis lima kontainer kopi Arabica Gayo dari total 18 kontainer yang diberangkatkan atau sebanyak 345,6 ton ke pasar Amerika Serikat dan Eropa dengan total nilai ekspor mencapai 24,1 miliar rupiah. Acara yang berlangsung pada Kamis 17 Juni 2021 ini, Teten Mas Duki mengungkapkan, kopi Arabica Gayo memang sudah tersohor namanya sebagai kopi terbaik. Bukan hanya dari rasa, tapi juga aromanya. Tak heran kopi Arabica Gayo ini dapat menarik minat pasar global. Ekspor kopi Arabica Gayo kali ini dilakukan sepenuhnya oleh kooperasi BQ Baburayan. Kooperasi ini merupakan kooperasi yang satu-satunya memiliki akses langsung penjualan kopi ke Starbucks tanpa melalui broker atau agen. Semua orang tahu, di dunia kopi terbaik, terenak itu ya digayoi. Saya sendiri penggemar kopi. Nah, Aceh memiliki beberapa komoditi unggulan. Di Aceh Tengah ada juga kooperasi kopi wanita Gayo atau Koko Wagayo yang telah malang melintang di pasar internasional. Koko Wagayo menjadi satu-satunya kooperasi wanita di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam Organisasi Petani Kopi Wanita Internasional berbasis di Peru, Amerika Selatan, yaitu Organic Product Trading Company Cafe Femenino. Pelaksana tugas Bupati Bener Meriah, Dai Lami, mengungkapkan keunggulan tanaman kopi di Bener Meriah ditanam secara organik, sehingga tak mengherankan kopi Gayo asal bener meriah ini mampu menarik pasar dunia. Ini kopinya perorangan yang punya, Pak. Jadi kopi kita tetap diperlakukan masih secara organik. Tidak banyak yang memakai pupuk. Jadi yang memakai pupuk paling sekitar 1 persen. Kedepannya Menko PUKM meminta kooperasi terus diperkuat kelembagaannya. Dan Menko PUKM berkomitmen untuk memperbaiki tata niaga kopi ini agar memiliki nilai kesejahteraan bagi petani yang lebih baik. Terima kasih.